Jadi hari ini kita akan membahas tentang psikiatri atau ilmu jiwa. Nah, kalau di UKMPPD, untuk psikiatri ini soalnya cukup tricky ya. Jadi memang kalau di psikiatri ini atau jiwa ini, teman-teman harus banyak ngulang, harus diulang-ulang, karena psikiatri itu memang hafalan banget yang bakal ditanyakan. Dan kadang banyak istilah-istilah yang mungkin kita nggak pernah denger nih di koas, tapi tiba-tiba muncul di tryout-tryout, atau nanti pas lagi UKMPPD. Jadi be aware dengan jiwa ini, karena waktu aku cukup banyak soalnya keluar. Oke, sekarang kita akan bahas dulu review lagi, back lagi tentang diagnosis dari psikiatri ya. Oke, jadi untuk diagnosis dari psikiatri itu kita biasa ya, kalau koas dulu kan, ada disaksis, kita membahas diagnosis psikiatri. Jadi kita tuh mikirnya kalau ada pasien psikiatri itu nggak langsung, oh ya, schizofren paranoid, yaudah selesai. Tapi kalau misalnya dengan pasien-pasien dengan psikiatri, kita tuh perlu melakukan assessment secara detail. Baik dari penggangguan kepribadiannya, terus dari kondisi medis umumnya, terus apakah ada stressornya dari keluarganya, lingkungannya, dan lain-lain. Oke, hello, hello. Hello, Tess. Hello, Tess. Oke, sekarang sudah jelas nggak, Santi? Atau bulan penggilannya. Teman-teman yang lain, apakah sudah jelas suara saya? Oke. Sip. Thank you. Lanjutin lagi ya. Biasa guys kalau sinyal di daerah seperti ini. Oke, jadi kita balik lagi, kita ulang lagi ya. Kalau misalnya untuk diagnosis psikiatri, kita itu pemeriksaannya harus komprehensif. Berdasarkan PPDGJ3 atau buku-buku koas kecil yang suka kita bawa, warna abu-abu, kolostasis psikiatri ya, itu kita harus bikin diagnosis itu selalu multiaksial. Dari aksis 1 sampai aksis 5, ya kan? Nah, aksis 1 itu merupakan gangguan jiwa terdapat dalam blok F0 sampai F9. Dari gangguan mental organik, ya kan? Sampai gangguan somatisasi dan lain-lain. Nah, untuk aksis 2 itu merupakan gangguan kepribadian. Jadi sebenarnya ada kepribadian atau gangguan kepribadian dan ciri kepribadian. Namun yang membedakan seperti apa? Kalau misalnya sudah ada gangguan dari activity daily life, kehidupan sehari-harinya terganggu, berarti sudah termasuk gangguan kepribadian. Tapi kalau misalnya belum ada gangguan activity daily life, itu masih bentuknya adalah ciri kepribadian. Dan F7 dimasukkan dalam aksis 2 yang termasuk retardasi mental. Nah, untuk aksis 3 ini kondisi medis umum yang lainnya. Misalnya pasiennya ada hipertensi, atau misalnya ada diabetes mellitus, atau ada acute coronary syndrome, dan lain-lain. Nah, untuk aksis 4 itu merupakan stresor atau problem di lingkungannya atau psikososialnya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya dia habis perceraian, atau dia ada masalah di keluarganya, atau dia ada masalah di pertemanannya, dan lain-lain. Nah, kalau aksis 5 itu adalah Global Assessment Function. Dia akan menilai juga activity daily life, yang akan berhubungan dengan pekerjaan dan fungsi dia sebagai makhluk sosial. Nah, kalau Global Assessment Function, scale, yang aksis 5 ini, itu ada skornya masing-masing, dan teman-teman nanti mencocokkan saja, kira-kira pasien ini masuk yang mana. Nah, contohnya kemarin pasien aku di IGD. Pasien dengan ukus di kubitumnya, ukus di kubitum. Tapi pasiennya selalu teriak-teriak, terus ada riwayat perceraian 3 bulan yang lalu, dan sering menyendiri-sendiri selama 3 bulan yang lalu, dan melihat bayangan-bayangan hitam semenjak 1 bulan yang lalu. Nah, itu kan sudah mulai ada ya, arah-arah ke skizo paranoid. Dan juga sudah ada tanda-tanda suara-suara, yang dia bilang ada suara yang akan membunuhnya. Nah, dari sana itu kita sudah ada nih, oh ternyata pasiennya sudah ada gangguan activity daily life, terus susah ngomongnya, tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Berarti ya cocokin saja, cari ya, antara 30-21 atau 20-11. Mencederai, enggak, disabilitas berat. Oke. Yang disabilitas dalam hubungan dengan realita dan komunikasi, bisa jadi ya antara 40-31 atau 30-21. Tapi kayaknya kalau pasien aku yang kemarin sih, 40-31 ya, global assessment functionnya. Begitu ya, itu adalah dasar-dasarnya. Nah, selanjutnya adalah kegawat daruratan psikiatri. Nah, kalau teman-teman sudah nanti jaga di IGD, baik internship atau nanti pas jadi dokter umum, itu tuh cukup banyak ya kasus-kasus psikiatri sekarang, karena kan mental health issues tuh lagi banyak-banyak juga post-pandemic gini. Karena banyak ada yang gangguan ekonomi, gangguan di keluarga, gitu ya. Atau dengan tuntutan work from home yang terlalu banyak, jadinya stress dan lain-lain. Gitu. Nah, kegawat daruratan psikiatri, itu yang paling sering sih datangnya kayak gini, kalau aku jaga, itu ya agitasi dan agresif, atau gaduh-gaduh lisa. Habis itu percobaan bunuh diri ada, itu minum organus fosfat, terus kondisi lepas zat atau intoksikasi, biasanya alkohol, pemerkosaan, Alhamdulillah belum pernah, penelantaran diri juga belum pernah. Nah, ini aku pernah, sindroma nuleptik maligna ya. Ini pernah juga. Jadi, memang ternyata serpanting itu gitu, mempelajari hal ini, karena nanti kita pas di EGD, praktiknya tuh memang banyak ya, kasus-kasus seperti itu. Nah, untuk gaduh-gelisah, nanti tata laksananya ya, biasanya kita kasih langsung haloperidol ya. Haloperidol. Nah, kalau penelantaran diri, ini tuh biasanya pasien-pasien yang kita bilang orang gila ya. Waktu kecil, kita suka bilang orang gila, orang gila, yang suka ada di jalan. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk penelantaran diri pada orang dengan gangguan psikiatri. Pasien yang jadi kurus, sakit siat, dehidrasi, kotor, bau, gitu ya. Tidak bisa mengurus dirinya dengan baik. Nah, nanti penanganannya, kita lebih penelantaran dulu nih, dianamnya sih sama pemeriksaan fisik, bagaimana kondisi-kondisi si pasiennya tersebut. Habis itu, baru kita perbaiki keadaan umum pasiennya, nutrisinya diperbaiki, sonde, dikasih infus, gitu ya. Habis itu, barulah kita tangani masalah medis lainnya pada pasien tersebut. Nah, terus nanti, kalau misalnya ternyata, oh iya, pasiennya ada skizoparanoid, yaudah, nanti pasiennya dilakukan tata laksana berdasarkan hasil pemeriksaan dari anamnasi psikiatriknya. Gitu. Nah, habis itu adalah perkosaan. Nah, kalau perkosaan sih, aku nemunya pas lagi koas, ya koas forensik. Nah, kalau misalnya perkosaan itu, biasanya kita harus inform konsen untuk ngambil sampel medis dari vaginanya. Nah, nanti kita akan melakukan pendampingan nih, bersama dokter-dokter psikiatrinya. Pasien kan pasti nanti ada reaksi stres akut, terus dia bakal teriak-teriak, dan ada trauma, gitu ya. Nah, nanti pasiennya itu harus kita follow up secara berkala, apalagi kasus perkosaan pada anak. Nah, itu kasian banget, guys. Jadi, waktu pas sekolah itu, ada tiga anak kecil, yang mereka merupakan, apa namanya, korban perkosaan. Nah, mereka tuh dilakukan terapi, psikoterapi, ya, bersama dengan psikolog, dan juga psikiaternya. nanti ada terapi berbicara, terapi bicara lagi, terapi traumatik, terapi in group, karena kebetulan sih tiga-tiganya, mereka adek kakak, ya. Habis itu, baru nanti kita tangani kondisi medis lainnya. Nah, counseling hukum ini, jika diperlukan, nanti pasti ada ya surat permintaan visum, dan lain-lain dari pihak kepolisian. Nah, nanti untuk pemberian farmakoterapi, ini kan pada, kalau misalnya pada anak, kita harus hati-hati ya, memberikan obat-obat psikiateri, karena kan bisa efeknya dapatnya jangka panjang, nanti akan mengganggu, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, jadi memang harus hati-hati. Tapi kalau misalnya pada orang dewasa, kalau diperlukan untuk dikasih antidepresan, atau SSRI gitu ya, nah, ya kasih aja, karena kan pasti, pasiennya tuh pasti akan depresi, dengan kondisi-kondisi yang, perkosaan yang menyeramkan gitu ya, pasti traumatik banget sih. Ini berlaku ya, baik untuk cewek ataupun cowok, nah, apalagi zaman sekarang ya, tidak melihat gender, kalau masalah perkosaan. Jadi gitu. Nah, ini masih hot banget, dua hari yang lalu, ini aku nemu kasus percobaan bunuh diri, dengan meminum organofosfat, atau bygone ya. Jadi, pada pasien itu, ya kita harus anamnesis secara lengkap. Tapi sebelum kita bisa anamnesis secara lengkap, berarti kita harus, ini dulu, tata laksana, apa namanya, primary survey-nya ya, kondisinya ditangani dulu, secara stabil, baru akan lakukan, kita lakukan anamnesis psychiatrik. Nah, nanti kita langsung tanya nih, kita kepoin ya, kira-kira kenapa ya Pak, bisa minum sampai itu. Nah, kalau pasiennya tiba, kelihatan ya, kalau pasiennya itu berbohong, atau misalnya pasiennya itu menutupi sesuatu, berarti misalnya dia nggak mau ada orang lain. Kita langsung, membangun rapor ya, jadi kita harus membangun rapor, gimana caranya, pasien itu percaya sama kita. Jadi, kita nanti tutup-tutup aja tuh, luar dang IGD, terus kita dengerin aja, dia mau ceritanya seperti apa. Nanti keluar sendiri, dia akan cerita, kenapa dia minum organofosfat, kenapa dia seperti itu, dan lain-lain. Nah, in the end, kita akan membantu dia, untuk bisa, mengurangi niat-niat usaha bunuh dirinya tersebut. Nah, habis itu, barulah kita, meminta dukungan dari keluarganya, kalau kondisinya ini, merupakan kondisi gawat darurat. Karena ada usaha, untuk melakukan percobaan bunuh diri. Nah, bisa jadi ada masalah di keluarga, atau ada masalah, apa namanya, di pertemanan, dan lain-lain. Jadi, kita kepoin tuh guys. Jadi, jangan sampai nggak kepoin ya, karena, bahayanya nanti dia agitasi lagi, sampai rumah. Gitu, yang akan bunuh diri. Ya. Jadi, nanti kita edukasinya ngapain, edukasinya kita harus kasih tahu ke keluarganya, itu di kamarnya tuh nggak boleh ada benda-benda berbahaya. Contohnya pisau, atau misalnya, pupan pun bisa jadi berbahaya ya, terus tali-talian, ikat pinggang, dan lain-lain, itu harus disingkirkan sampai lebih dahulu. Nah, habis itu, kalau bisa sih, tidurnya ditemenin dulu ya, kalau misalnya ternyata memang pas ini ada, usahanya tuh sangat cukup berbahaya. gitu. Nah, nanti pemberian obat-obatannya, itu sesuai gejala yang muncul pada pasien. Apakah dia ada agitasi, apakah dia lebih ke depresi, atau dia lebih ke manik, dan lain-lain. Itu tergantung dari manifestasi klinis, yang akan muncul pada pasien tersebut. Nah, alur penanganan percobaan bunuh diri bagaimana? Jadi, kita kategorikan terlebih dahulu ya, apakah dia yang kurang berbahaya, cukup berbahaya, atau sangat berbahaya. Nah, kalau dia kurang berbahaya, kita cukup dukungan sosial kepada, ngasih tahu nih ke keluarganya. Kalau dia tuh sebenarnya butuh dukungan support dari keluarga, harus open keluarganya, dan harus bisa mendengar, dengan masalah yang ada dihadapi oleh dirinya. Dan, kita sudah meyakinkan bahwa bunuh diri itu tidak baik, dan ada jalan lainnya, jadi, niat untuk usaha bunuh diri, atau pemikiran untuk bunuh dirinya sudah tidak ada. Berarti dia kurang berbahaya. Nah, kalau cukup berbahaya, dia masih ada pikiran untuk bunuh diri. Dan, terdapat gangguan jiwa, contohnya ada depresi berat, atau psikotik akut, dan lain-lain. Nah, kalau kayak gini boleh rawat jalan, tapi harus diobservasi ketat, karena takutnya pasien tiba-tiba agitasi, tiba-tiba membunuh diri lagi. Usaha bunuh diri lagi ya, bukan bunuh diri lagi. Nah, kalau sangat berbahaya, itu pasiennya, niat bunuh dirinya itu kuat banget, terus dia menggadu-gelisah banget, terus dia biasanya itu, nggak mau, apa namanya, pasti bilang pengen mati, pengen mati, pengen mati, itu ya. Nah, kalau ada kayak gitu, direwat inap, biasanya di rumah sakit jiwa ya. Kalau misalnya di senter, rumah sakitnya tidak ada bangsal jiwa. Nah, selanjutnya adalah sindroma lepas obat. Nah, kalau sindroma lepas obat ini, biasanya sih, nanti pada pasien-pasien dengan narkoboy ya, pasien-pasien yang narkoboy, narkoboy ya, narkoba, atau psikoaktif. Nah, habis itu sindroma nirleptik maligna, ini karena dia, apa namanya, konsumsi obat psikiaterik, namun tidak terkontrol atau gimana, gitu ya. Dan, nyampe deh ke IGD. Oke. Oke, aku sebentar dulu, dua menit ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan mental organik, gangguan mental organik, atau GMO. Jadi, merupakan suatu kondisi gangguan mental, yang diakibatkan oleh kondisi medis, atau penyakit. Jadi, diawali oleh penyakit medis terlebih dahulu, baru pasiennya ada gangguan psikiaterik. Yaitu termasuk gangguan mental organik. Misalnya, pasien dengan SLE, pasien dengan SLE tiba-tiba ngamuk-ngamuk, dia ada halusinasi auditorik, ada halusinasi visual, berarti itu adalah gangguan mental organik. Yang mananya, berarti itu adalah yang delirium. Oke. Nah, jadi kalau gangguan mental organik, itu ada tiga. Ada gangguan fungsi kognitif, gangguan sensorik, dan sindrom yang menonjol. Oke. Kalau misalnya gangguan fungsi kognitif, itu adalah gangguan pada daya ingatnya, daya pikirnya, daya belajarnya, jadi nanti kita nanya gimana? Ini lagi di mana? Ini yang ngemenin siapa? Namanya siapa? Umurnya berapa? Sekarang ada di mana? Nah, yaitu untuk menilai fungsi kognitif. Nah, habis itu gangguan sensorik, gangguan kesadaran. Biasanya nanti kita ceknya dengan GCS, ya. Dengan GCS, terus kalau perhatian, berarti kita lihat nih, pasiennya apatis, kalau kita ngajak ngobrol, apakah dia masih bisa respon, dan lain-lain. Habis itu sindrom yang menonjol, ya. Kalau sindrom yang menonjol ini, ada gangguan persepsi, contohnya ada halusinasi, gangguan isi pikiran, ada waham atau delusi, serta ada gangguan mood dan afeknya, misalnya moodnya terganggu, afeknya datar, dan lain-lain. Gitu, ya. Oke. Nah, untuk penyakitnya ada dua, ada demensia, ada delirium. Sekarang kita bahas dulu tentang demensia. Oke. Jadi demensia itu adalah sindroma akibat penyakit gangguan otak bersifat kronik, progresif. Jadi dia itu pelan-pelan. Ya, jadi nggak langsung ujuk-ujuk, hari itu lupa, atau dia terganggu. Nah, dia itu merupakan, masalahnya itu ada gangguan di fungsi luhur. Ya, seperti gaya ingatnya, bahasa, daya nilai, judgment-nya, itu terganggu pada pasien. Jadi nanti nanyanya gimana? Jadi kalau kayak gini sih, nanti klunya biasanya, pasien sudah tidak ingat, ada di mana, namanya siapa, anaknya siapa, itu nggak ingat. Gitu. Habis itu, ada gangguan fungsi kognitif, dan juga ada gangguan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu adalah si activity daily life. Ya, jadi dia sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik. Contohnya, dia baju harus dipasangin, mandi harus dimandiin, dan lain-lain. Tapi, pada pasien dengan demensia itu, tidak ada gangguan kesadaran, ya. Karena pasien demensia itu adalah, secara patofisiologinya, karena gangguan sel neuron yang sudah menuat. Gitu ya. Nah, untuk tipe-tipenya, demensia itu ada empat. Ada Alzheimer, ada vaskular, ada lewibadis, dan forontotemporal. Ya, paling banyak itu Alzheimer, yang kedua terbanyak itu adalah vaskular, biasanya berkaitan dengan stroke infar, ya, atau stroke hemorrhagic. nah, terus, kalau lewibadi, itu adalah gangguan di, apa coba, ada yang tahu nggak? Teman-teman nih, ada yang ingat nggak, kalau lewibadi itu, gangguannya di mana? boleh dibalas di kolom chat. Ada yang tahu? Belum ya, belum pada tahu ya. Oke, kalau lewibadi itu, gangguannya ada di substansianigra-nya ya. Substansianigra. Jadi, di situ ada peningkatan si lewibadis gitu ya. Jadinya, ya, terpicu lah gejala Parkinsonism. Karena di sana itu, di si, apa namanya, di substansianigra itu adalah, kalau misalnya dia banyak lewibadisnya, otomatis nanti terpicu lah si dopaminerginya. Oke, habis itu, jadi nanti gangguannya lebih ke motorik ya. Nah, habis itu adalah yang frontotemporal ya. Kalau frontotemporal, berarti dia lokasi lesi. Misalnya ada tumor, atau misalnya ada yang lain-lain lah. Pokoknya tidak berkaitan dengan di atas ini. Nah, nanti pasiennya itu lebih ada gangguan emosi ya. Nanti di soal itu. Pasien sering marah-marah. Sering berkata-kata kasar. Terus juga sering berbicara vulgar. gitu ya. Dan juga biasanya, karena kan frontal itu adalah fungsi judgment. Fungsi eksekutif itu banyaknya di frontalis. Nah, jadi kalau saya terganggu ya, bisa jadi dia demensinya frontotemporal. Ya, pas suka MPBD, aku keluar soal kayak gitu. Nah, jadi, ini ya tadi ya. Pada pasien itu, pemeriksaan penunjangnya apa? Sebenarnya bisa dilakukan CT scan ya. Nanti di CT scan ada gambaran seperti, ini, atrofi seluruh logosnya. Ini tuh harusnya tidak sedalam ini ya, girus dan sulkusnya. Ini udah ya Allah, udah dalem banget, girus ulkusnya. Udah atrofi si otaknya. Nah, kalau frontotemporal, dia atrofi hanya di lobus frontal dan temporal saja. Oke, habis itu kalau vaskular, ada gambaran stroke yang nanti adalah si hiperdense. Oke, lebih badi itu nanti di patologi anatominya. Nah, untuk patologi anatomi itu biasanya sih, ini adalah post-mortem guys. Jadi, nanti diperiksanya itu ya setelah pasiennya meninggal. Atau forensik sebenarnya ya, itu masuknya. Oke, untuk tetelaksananya pada pasien itu sebenarnya, kita ada tetelaksana dari psikiatrinya, yaitu kita ada terapi psikososial ya. Jadi, kita meminta pasien itu untuk paham kondisinya seperti apa, gitu ya. Dan kita tingkatkan fungsi dari kognitif dan egonya. Ya. Nah, untuk farmakologisnya, drug of choice-nya adalah donepazil. Second line-nya adalah rivastikmin. Atau, memantin. Nah, boleh juga dikasih mood stabilizer ya. Misalnya mau ngasih yang setampak kuat ya. Nah, kalau pada demensia vaskular, jika ada hipertensi, hindari penggunaan beta bloka. Karena akan memperburuk disabilitas kognitif pada pasien. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang satunya lagi, GMO adalah delirium ya. Jadi, kalau delirium ini dia akut. Kalau tadi, demensia itu kronis. Nah, kata kuncinya gimana? Kesadarannya pasti berkabut ya. Nanti pasien yang ngamuk-ngamuk, agitasi ya. Karena kondisi medisnya. Habis itu pasien disorientasi, ada gangguan persepsi, dan gangguan perkembangan. Terus, ada gangguan dalam waktu yang singkat, atau tadi akut ya. Ada halusinasi auditorik, dan fluktuatif. Terdapat gangguan medis umum, ada tivoid, DM, hiperpileksia, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih kita mentata laksana pasien-pasien yang gaduh gelisah? Maksudnya di IGD. Nah, harus saya apakan ini, pasien-pasien yang ada gaduh gelisah tersebut. Nah, kalau ada pasien-pasien seperti itu, biasanya kita harus tenang, tapi tetap waspada. Takutnya dia mukul kita. Karena aku dulu pernah dipukul ya, sama pasien. Tapi ya gimana, dia juga ada gangguan jiwa gitu ya. Oke. Terus, kita berusaha menenangkan keluarganya, dan pengantar. Terus, kita lakukan anamnesis status psikiatrik, sebisanya aja sih. Sekaligus nanti pasiennya difiksasi. Nanti di mekanik strain, kita inform konsen ke keluarga. Nanti pasiennya diikat ya, di bed. Habis itu kimiawi, itu nanti kita akan langsung kasih haloperidol intramuskuler atau intravena, 5 mg, 2 ampul ya. Evaluasi 30 menit, dengan mempertekanan darah, karena efek haloperidol itu bisa menurunkan tekanan darah. Habis itu, jika masih gaduh gelisah, yaudah kita suntikin lagi aja haldo, evaluasi lagi 30 menit. Kalau misalnya masih gaduh gelisah, boleh dikasih haldo dan diazepam. Ya. Haldo, kalau nggak ada, boleh diganti dengan CPZ. Ya. gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Nah, ya aku lupa ya, ground rules kelas dengan aku. Itu biasanya gantian baca soal, analisis soal sendiri, terus coba jawab, baru nanti kita bahas. Adisti, boleh unmute, baca soal ya. Adisti, apakah bersama kita? Atau? Kalau nggak yang bales chat tadi ya. Winda dari Trisakti. Silahkan Winda. Halo? Halo, halo? Oke, atau Rizki Aulia, UMJ, anak Jakarta nih. Oke. Oke, Hisham udah jawab A ya, dimensi Alzheimer. Oke, kita coba bongkar soalnya ya. Oke, siap Rizki juga. Oke, jadi gini ya, kalau kita soal UKMPPD, itu jangan baca skenario yang dulu, tapi kita baca dulu soalnya. Oke, hal yang mendasari kondisi pasien, berarti kita ditanyakan, apa sih dasarnya? Di opsinya kita lihat, ada demensi Alzheimer, low body, vascular, frontotemporal, dan lirium. Berarti ini mengarah-ngarah ke GMO. Jadi kita udah kepikiran, mau jawab apa. Baru kita baca soalnya. Iman, 71 tahun, dibawa cucunya berobat KRS, karena sudah 6 bulan terakhir, sering lupa. 6 bulan. Berarti ini adalah proses, kronik. Pasien terkadang lupa namanya, sering menanyakan hal yang sama berulang kali. Oke, lupa-lupa. Berarti delirium coret. Saat ini, pasien sulit melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mandi dan buang air, berarti ada gangguan activity daily life. Terus, pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Oke, berarti tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Low body coret, vascular coret, sulatotemporal coret. Berarti jawabannya adalah demensial. Oke, easy ya. Tidak sampai 2 menit jawab soalnya. Oke, selanjutnya. Silakan tebak-tebak guys, jawabannya apa. Boleh ditebak-tebak dulu. Aku tungguin 30 detik. Dengan metode yang aku ajarkan ya, dibaca terlebih dahulu, diagnosis yang tepat. Ada apa, 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 terus nanti dilihat si skenario-nya. Oke, sambil lanjut aja ya, boleh teman-teman jawab juga. Oke, diagnosisnya yang tepat adalah, disini ada depresi ringan, berat tanpa gejala psikotik, berat dengan gejala psikotik, depresi sedang, dan distimia. Oke, usia 45 tahun, oke, murung sepanjang hari, tidak mau keluar kamar, satu minggu. Keluar disetai sulit makan, mudah lelah sejak satu bulan yang lalu. Berarti ada anhedonia, ya, terus dipecat dari kantornya, tidak mahir, secara online, sejak pandemi. Pasien merasa sulit, memulai tidur, dan mengaku ingin bunuh diri. Kalau kayak gini sih, tanda-tandanya ada depresi berat. Kalau udah ada ide bunuh diri. Merasa hidupnya tidak berguna. Pemeriksaan psikiatrik, dapatkan afek depresif. Diaklosisnya adalah, yaudah, dia nggak ada, lihat suara, eh, dengar suara-suara, lihat bayangan, berarti psikotik coret. Ya, sedang disini ringan coret, karena ada ide bunuh diri. Bener ya, Hishamnya jawabannya adalah, depresi berat, tanpa gejala psikotik. Ya, gimana bedainnya? Kalau depresi ringan, nanti ada gejala yang mayor, ya, ada gejala yang minor, kalau depresi itu. Ya, gejala mayornya apa? 3A, ya, AAA. Ada yang tahu? Boleh, di kolom chat, di balis. AAA itu apa saja? Anhedonia, ya, anhedonia, afek depresif, depresif, terus, anergi. Nah, minornya apa saja? Minornya banyak ya. Bisa ide bunuh diri, terus, merasa apa. Pokoknya, selain sih, triple A ini. Nah, kalau ringan itu, dibilang dia depresi ringan, itu, 2 mayor, ditambah, 2 minor, ya. Terus, kalau depresi berat, itu, 3 mayor, tambah, 4 minor, ya. Depresi sedang, itu, 2 mayor, tambah, 3 minor, Kalau distimia, depresi, ringan, tapi tidak berat. Maksudnya, ada muncul, enggak muncul, enggak. Itu, kalau yang distimia. Oke, soal selanjutnya. ada yang mau nebak-nebak, boleh ya. Tata laksana akut, yang tepat adalah, di sini ada paracetamol, bromocriptin, methylphenidate, donepazil, risperidone, Aneh-aneh nih, apa nih, gitu ya, kita baca dulu, skenario-nya. Seorang pria, 35 tahun, KRS, sekarang.